Untuk sampai ke rumahnya, aku harus melewati sebuah kebun kosong yang cukup luas dengan sebuah pohon nangka yang besar sekali berdiri di atasnya. Aku berjalan keluar dari rumah, melewati kebun kosong itu dan tanpa penerangan sama sekali. Satu-satunya lampu hanya terlihat dari rumah ijal saja, sementara di sekitarnya gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Awalnya aku berjalan biasa saja, sampai ketika langkahku hampir mendekat dengan pohon nangka itu, aku melihat ada sesuatu di situ.